Hai bersama Ustaz Mariana selamat pagi salamu alaikum Ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maka yang sering muncul pertanyaan Perlukah seorang suami membantu orang tua itu harus minta izin istri atau minimal memberitahu dia banyak pertanyaan yang bekerjakan umumnya lagi walaupun ada 12 istri juga yang bekerja kemudian membantu orang tua suaminya tidak tahu tapi yang paling penting yang paling banyak terjadi adalah suami yang bantu orang tua baiklah para dengar dimanapun anda berada pertama yang harus kita pahami dulu dalam hukum agama kewajiban kita laki-laki itu bukan hanya untuk istri bukan hanya untuk anak tetapi untuk ibunya bahkan keluarganya karena dalam agama memastikan ada empat kelompok wanita yang menyerita menjawab suami istrinya ibunya saudara perempuan anak perempuan empat kelompok itu adalah pertanyaannya perlukah atau wajibkah ya tidak wajib karena memang kewajiban kita seperti itu tetapi kita adalah kewajiban dalam hukum agama wasirukun nabil makruf pergaulilah istrimu dengan secara bijak bijak ini ya artinya sesuai dengan keadaan jadi oleh karena itu kalau misalnya laki-laki dulu ya perlu dibedakan kalau laki-laki ingin membantu orang tua dalam bentuk apapun hakikatnya tidak wajib kita izin istri atau persetujuan istri tetapi agama mewajibkan bersikap bijak kepada istri bersikap bijak ini apabila satu ketika uang itu diberikan atau apapun itu diberikan kepada keluarga kita rumah tangga kita malah jadi beratakan dalam arti yang istri tidak rindu sama sekali ini tidak ikhlas ya mungkin suami tidak dosa tapi kalau rumah tangga kita akan beratakan juga kemungkinan bisa dosa karena istri yang tidak baik termasuk salah satunya tidak mau orang tuannya laki-laki itu dibantu oleh anaknya berarti kan istri yang tidak baik tetapi istri yang tidak baik itu kan menjadi tangan jauh suami mengapa istri kita tidak baik artinya kan dan kesalahan suami juga disinilah pentingnya sikap bijak dari seorang suami kepada seorang istri seperti itu jadi menurut saya tidak wajib minta izin tapi selayaknya memberi tahu ya jelaskan kenapa orang tua kita dibantu jelaskan saja karena bagi istri kan juga yang paling penting kan dan transparan juga kalau tidak ada sama sekali memberi tahu nanti khawatir kalau tidak ada pemberian tahu sama sekali khawatir istrinya itu miskomunikasi contoh uang itu diberikan kepada orang tua sebenarnya tetapi karena mungkin nanti tidak tahu nanti anggapannya istri itu ah jangan-jangan lupa kepada istri mudanya begitu atau narkoba atau apa padahal itu kebaikan karena istri juga kan punya hati nurani juga sebenarnya ketika nanti uang itu diberikan kepada orang tua istri tahu sebenarnya tak masalah juga yang penting dua syaratnya yang pertama kebutuhan istri semua sudah tercukupi yang kedua ketika suami memberikan uang kepada orang tua biasanya istri tidak mempermasalahkan tapi cukup dulu ya tetapi memberi tahu memberikan kepada orang tua itu istri tidak curiga suaminya tak macam-macam yang jadi masalah itu kan suaminya gila juga suka maik berkuang suka cuti suka narkoba tiba-tiba memberikan uang kepada orang tua itu kadang-kadang istri jadi tidak percaya betul tapi bukan orang tua karena dia di sisi lain punya kesalahan juga suaminya seperti selingkuh narkoba dan segala macam itu menurut saya kepada laki-laki ya kalau ingin bantu orang tua menurut saya tidak wajib memberitahu ya tapi sebaiknya apa ya sebaiknya diberitahu jadi tidak wajib tapi sebaiknya tidak ada salahnya tapi supaya istri kita setuju saran saya dua saja satu penuhi dulu semua kebutuhan istriku yang kedua jadilah suami yang baik insya Allah istri juga tak mempersoalkan itu tapi sebaliknya kalau istri ingin membantu orang tua walaupun dia yang bekerja itu tentu hakikatnya wajib memberitahu suami kok begitu ya karena hakikatnya istri itu bisa kerja karena mendapat persetujuan suami jadi kalau kalau laki-laki itu wajib wajib karena anda setuju dulu kalau suami tak setuju kan tak bisa kerja juga makanya kalau suami mau kerja TKI atau kemanapun itu pemerintah mewajibkan suami setuju begitu juga kan nah kalau laki-laki tak ada ketentuan istri setuju atau tidak kalau sangat laki-laki suka enggak apa-apa keluar artinya suami bekerja pemerintah pun tidak mewajibkan izin istri tapi kalau dibalik istri yang bekerja suami harus setuju aduh ya jadi kalau istri saya berharap walaupun anda itu bekerja tetap wajib meminta izin istri izin suami kalau ingin memberikan sesuatu keuangan itu kepada keluarga karena anda wanita harus kebutuhan istri itu terponungi tapi bagaimana kalau seandainya kebutuhan istri aja terponungi sementara seorang itu ini mau untuk bantuan kita ke dalam hukum agama kan ada yang hukum lu ada wajib ada sunnah ada makro ada haram ada halal istri wajib orangtua wajib ini kan sama sebenarnya jadi oleh karena sama-sama wajib mana yang lebih wajib mana yang lebih darurat saya ingin berikan contoh begini istri butuh beras 10 kilo Hai ibu butuh duit 500.000 karena ingin beropat ke rumah sakit maaf katakanlah pinjanya kamu mana yang harus didulukan menurut saya ibu yang harus didulukan karena itu lebih lebih wajib ya sementara istri hanya beras 10 kilo mungkin bisa carikan dulu dua atau tiga kilo yang mending makan saja dulu kan gitu ini cerita mana yang lebih darurat masih ingin berikan contoh orangtua butuh duit ya satu juta tapi untuk beli baju lebaran atau istri butuh duit satu juta untuk bayar listrik bayar air maka kalahkan ibu kita karena ibu kita kan hanya butuh baju lebaran lebaran juga lebaran juga sementara istri kita harus bayar air listrik kalau memang istri yang selama ini membayar jadi kalahkan ibu jangan juga kita mazolimi betul sorga itu dibawah telapang kaki itu betul tapi suami tak akan masuk sorga kalau menyakiti istri ini sama sebetulnya tinggal mana yang lebih mudah ada yang pertama dan ada yang sama-sama pertama dan pertama tapi ada tingkatannya ya tapi kebanyakan dalam berumah tangga itu saya nggak tahu ini apa seluruhnya mungkin ada ada beberapa pasangan itu percaya kepada istrinya jadi seluruh uang kabungan itu ke istrinya tadi kan Ustadz mengatakan cukup diberitakan saja kalau selanjutnya kira-kira istri tidak tidak agak-agak susah lah cukup mengatur iya iya gimana kita mau memberi sementara seluruhnya dari istri oke jadi begini ya sistem keuangan itu negara tidak mengatur agama juga tidak mengatur tapi negara tentu lebih percaya kepada suami sebagai memimpin buktinya di kakak di kartu keluarga kan suami kepala keluarga agama juga mengatur waksir guna dirimu laki-laki adalah memimpin wanita lalu muncul masalah semua uang kan diberikan kepada istri macam mana pula suami nak bantu nah jadikan ada tiga sistem keuangan dalam keluarga yang negara tidak mengatur agama tidak mengatur silahkan pilih mana yang terbaik yang pertama semua uang diberikan kepada istri suami yang bekerja tapi uang diberikan kepada dia semua sehingga suami nak ngopi pun minta dengan dia beli bensin minta dengan dia boleh boleh kalau suami silahkan nah cara kedua semua uang dipegang suami ada ada jadi istri itu berdasar memberikan mendapatkan uang berdasarkan kebutuhan harian hari ini nggak belanja apa 100.000 kadang bersama suami istri yang belanja tapi yang membayari suami listrik air jadi uang itu suami yang mengendalikan seperti itu boleh boleh kalau istri mau suami pun mau nah cara ketiga ini yang terbaik sebenarnya pendapatan itu tetap dipegang suami gaji dipegang istri itu baik nah lebih detail yang paling gampang begini kebutuhan rutin serahkan kepada istri karena dia yang tahu apa rutin itu rutin itu misalnya beli listrik air minum biaya sekolah kemudian anak uang jajan anak itu urusan isi lah misalnya 4 juta gaji kita 6 juta yang dua itu pegang suami sebab kalau uang semua diberikan kepada isi itu susah keluar lagi nanti sudah keluar lagi sementara kewajiban suami bukan hanya untuk istri kewajiban suami kadang diurang di kantor ya kemudian bayar diurang RT RW lah ini lah itulah termasuk salah satunya adalah membantu keluarga maka kalau pendapatan suami sedikit ya harus banyak maka suami harus superhero memang harus menjadi orang hebat kerja jangan hanya di kantor pulang dari kantor pun kita bisa kejari tambah-tambah untuk kepentingan bersama jadi jawaban saya saran saya keuangan itu jangan 100% dikendalikan istri karena nanti berbahaya kalau semua uang dipegang istri kita mau minta pun susah kalau mau diberikan kepada orang kan kita dosa juga segera itu ini yang paling efektif atau paling baru seperti itu ya kalau dalam islam sendiri itu kan bicara tentang membantu orang berikan bicara uang kan ya betul kalau dalam islam itu bagaimana sebenarnya untuk perolahan uang itu tidak ada agama juga tidak mengatur secara detail ya agama tidak mengatur negara tidak mengatur tetapi baik negara maupun agama sama pemimpin keluarga itu adalah suami artinya antara suami yang satu itu beda-beda tergantung ya tergantung pendapatannya masing-masing yang saya bilang tadi semua uang diberikan kepada istri itu kan ada yang gaji yang gaji bulanan macam mana pula orang yang kerja harian sehari Rp50.000 besok Rp30.000 mana pula bisa langsung diberikan kepada istri kan ya paling hari ini pulang kerja beli beras satu kilo dengan micin lima biji ke mana pula bisa mengganggu kalau kita kerja di kantoran bisa dari itu kan saya kira antara satu dengan yang lain ya mungkin itulah yang menjadikan negara tidak membuat undang-undang tapi saya kira kedepan dulu lah dibuat undang-undang bagaimana keuangan keluarga iya seperti itu karena pentingnya itu memang menghindari kasus tapi bagaimana kalau seandainya kita kan kita ada kan orang yang memiliki karakter keipuan orang tua banget jadi dikit-dikit orang tuanya terus yang dibantu ya menurut saya itu kesalahan besar apalagi dalam agama orang tua itu kan yang melahirkan yang kedua orang tua dari pasangan yang ketiga guru itu tiga orang tua semua ya orang tua yang melahirkan orang tua dari pasangan kita guru kita guru kita tuh orang tua kita juga karena hakikatnya yang bisa membaca anak A B C D baik agama maupun bukan kan kewajiban orang tua orang tua tidak sanggup tidak ada waktu tidak ada ilmu maka minta tolong guru guru itu orang tua kita juga nah lalu hakikatnya ketika kita menghadapi seperti itu pertama mari kita berpikir menikah itu bukan hanya menyatukan dua orang menikah itu berarti menyatukan dua keluarga termasuk matua kita nah kadang-kadang istri kita tak baik dengan orang tua kita itu karena dua pertama memang dari awal pernikahan orang tua itu tidak harmonis itu problemnya makanya saya sarankan kepada siapapun sebelum nikah pastikan orang tua satu hati bukan jatuh hati ya kalau jatuh hati itu kan saling mencintai pula orang tua ya satu hati ya sekata dulu sebab kalau sebelum nikah tuh orang tua tuh semacam ada dendam-dendaman ada yang dipaksakan memang bahaya salah satu yang dipaksakan tuh misalnya orang tua kita banyak minta awalnya nggak ada masalah ini klip tak ada masalah tapi menjalankan nikah misalnya mertuan calon mertuan itu minta duit seratu juta ketika kita tak sanggup orang tua selogowo betul jangan sampai orang tua ngalah apa kata anak demia itu nanti akan muncul masalah artinya kalau kita tak punya uang seratu juta orang tua tuh jangan dipaksakan harus mau menghilaskan anak karena jangan jadi masalah itu satu ya biasanya sebelum nikah memang ada masalah yang kedua biasanya karena kita memang tidak adil misalnya gini bagaimana mungkin istri kita akan suka dengan orang tua kita kalau kita laki-laki ketika kita pun tak suka dengan orang tua istri kita mana yang terbaik itu sebenarnya silap memberikan uang kepada orang tua suami yang memberi itu adalah istri begitu juga sebaliknya ketika ada mertua artinya orang tua istri datang kepada kita atau kita yang memberikan sesuatu yang memberikan adalah kita laki-laki jadi menantu begitu silap walaupun uang dari suami misalnya orang tua kita ingin kita berikan uang gitu ya kalau bisa jangan anak yang berikan berikan dulu kepada istri istri yang berikan itu persoalannya istri itu kan udah megang buli tadi berikan juga nah ini kan record juga ya memang kalau udah masuk susah keluar tadi susah keluar tadi sekredo sebentar saya boleh cerita sedikit ya tentang lingkungan lah ya salah satu dari keluarganya dia seperti ini sudah laki-laki ini sosok laki-laki ini dia sangat care sekali ke keluarganya jadi dia sudah punya anak gitu ada dua dua atau tiga ya satu tiga lah satu masih kecil dan istrinya itu hanya dipenuhi untuk sandang pangannya saja artinya tidak bisa seperti apa ya skincare dan lain-lain lah dalam secara ekonomi seharusnya mampu untuk beli baju baru apa segala macam untuk bergaya sedikit loh tapi dia hanya memenuhi kebutuhan pokoknya dan di si suami ini sepengetahuan istri tapi tidak diizinkan menyekolahkan adiknya ada beberapa tiga orang lah satu SMA dua lagi itu tidak kuliah tetapi kalau secara ekonomi seharusnya mampu untuk membuat memewahkan istri dan anak-anaknya itu gimana itu kalau memang adik-adiknya itu masuk kategori istri memang butuh disekolahkan oleh ibunya sementara bapaknya sudah meninggal atau sudah tidak berdaya maka istri memang harus kalah harus ngalah ya bukan kalah ya kenapa contoh banyak kejadian itu ibu kita sudah ditinggal ayah sudah menjandaya ibu kita bapak kita sudah tak berdaya ada sakit dan segala macam atau tidak ada kemampuan ekonomi sementara harus sekolah berarti adik kita yang sekolah anak mamak kita lah haruskah kita menyekolahkan adik-adik kita padahal itu masih ada mamaknya bapaknya ya menurut saya yang menjadi tanggung jawab ibu berarti menjadi tanggung jawab anak dengan catatan anak itu belum berusia 19 tahun kalau menurut hukum negara hukum negara itu kan mengurus anak itu kan sampai 19 tahun atau sebelum nikah kalau perempuan sebelum balik kalau laki-laki menurut hukum agama jadi jawaban singkat saya selama itu ibunya wajib menyekolahkan dan anaknya sampai 19 tahun hukum negara tadi ya sementara suaminya sudah tidak berdaya ibunya juga sudah tidak berdaya sementara ada anak laki-lakinya yang dianggap relatif lebih besar maka dia juga berkewajiban menyekolahkan yang menjadi tanggung jawab ibunya yang tidak boleh itu ibunya mampu ibunya memiliki tapi saking pelitnya itu gitu ya takut hartanya berkurang gitu ya maka anaknya lah maaf yang diperas untuk menyekolahkan adik-adiknya ada-ada yang seperti itu ya sehingga istrinya terzolimi itu tidak boleh ingat kewajiban suami sebenarnya kepada istri itu selain kewajiban pokok kan juga kewajiban masa depan minimal misalnya menabung untuk anak sekolah dan lain segala macamnya tapi kadang-kadang hal ini bisa tertutupi ketika istri juga bekerja nah gitu kan jadi saya kira jelas jawaban saya kalau memang darurat ibunya juga tak memiliki apapun boleh boleh kalau memang situasinya darurat iya betul iya betul nah pendingan silahkan mereka punggung sama kami di line telepon 46331 boleh sepertanyaan bersama Ustadz Mariono terkait tentang pembahasan kita di bagi ini kalau tadi kita dari menit pertama sampai sekarang pembahasan ini dari sudut laki-laki ya Ustadz ya dari sudut pihak laki-laki yang membantu orang tuanya iya kalau kebalikannya sendiri gimana Ustadz kalau dari perempuan istri membantu orang tuanya begini ini kan cerita hukum dulu ya kalau menurut hukum agama kan istri ini kan taatnya dengan suami itu satu yang kedua dia tidak ada kewajiban membantu apapun bahkan tak ada kewajiban menafkahi anaknya tak ada kewajiban menafkahi suami bahkan tak ada juga kewajiban mencari duit cari uang itu kan hanya tambahan saja sebenarnya wajib itu suami istri itu masih tugas istri yang mengurus rumah itu pun kewajiban suami juga sebenarnya jadi kalau bertanya bagaimana sih ya emang karena tak wajib karena tak wajib juga andaikan tidak membantu orang tua pun tak akan dapat dosa juga seperti itu hanya saja kalau istri mau membantu orang tua itu bahagian dan kebaikan insya Allah itu insya Allah nanti tepatnya dengan catatan kalau uang itu uang dari suami ya uang suami itu suami yang bekerja atau istri yang bekerja karena mendapat persetujuan suami suami harus tahu harus memberi tahu memang beda jauh karena memang istri tak wajib makanya dalam hukum agama istri hak warisnya lebih rendah daripada suami karena hakikatnya suami yang menghidupi orang lain istri tak menghidupi siapa jadi saya kira kalau istri lebih fleksibel lebih nyaman karena memang tidak ada kewajiban membantu saya kira kalau seandainya orang-orangnya ustaz meminta bantuan dan anak perempuan ini tidak mau membantu lah kiranya gitu ya tidak apa-apa tidak tidak apa-apa memang anak perempuan ini tetapi kalau memang anak perempuan ini sebaiknya membantu saya kira itu itu lebih ke amal ya ke amal nah tadi kan ada juga sistem orang yang berkeluarga itu semua ruang ke istri ya walaupun sebenarnya tidak kurang bagus kurang bagus kurang bagus ya nah gimana kalau istrinya diam-diam membantu orang pelayan oke kalau istri diam-diam membantu orang tua menurut saya nggak boleh dosa karena memang ini cerita hukum ya bukan cerita perasaan kalau cerita perasaan kan kok kayak nggak adil kan gitu kan ya karena istrinya apa kecuali suami mau ya artinya kalau suaminya tidak mempersoalkan kalau suaminya ikhlas nggak masalah tapi kalau sampai istri membantu orang tua diam-diam berarti kan ada masalah sebenarnya ya kan itu jawaban singkat saya pokoknya kalau istri tidak boleh diam-diam kalau suami boleh itu udah salah mungkin enak 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 orang enak 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 pengetahuan masing-masing uang suami atau uang istri yang diperoleh setelah menikah milih bersama jadi negara mengatur tidak ada uang suami uang istri uang istri uang istri enggak ada milih bersama mau istri yang bekerja mau suami yang bekerja milih bersama titik itu negara mengatur seperti hukum positif kalau hukum agama beda lagi dikit kalau hukum agama uang yang diperoleh suami ada bagian istri uang yang diperoleh istri milih dia tapi uang yang diperoleh suami setelah nikah ada hak istri uang suami yang diperoleh istri yang setelah nikah harta bersama jadi ketika uang suami 10 juta ini menurut hukum agama tidak semuanya milik istri istri hanya hak saja berapa yang punya istri yang diberikan oleh suami itu saja jadi tidak ada ketentuan berapa persen tidak ada kan kewajiban suami itu kan menafkahi contoh kalau kebutuhan sehari-hari 3 juta 3 juta itu misalnya air listrik sembako layar suami pendapatan 10 juta kewajiban suami 3 juta itu berikan hak sudah tapi yang 7 juta tidak ada jadi ini hukum agama kita mau maaf ya ibu-ibu yang menengahkan cerita perasaan ya cerita buku begitu gitu ya tetapi suami yang baik itu kan suami yang bijak tergantung budaya kita masing-masing coba kalau kita di kampung di sebuah desa bayangkan yang kerja suami istri yang menjual ke pasar barang itu kan suami yang belanja kan suami sehingga nyari istri tak pegang duit tak ada masalah juga kan saya kira tergantung makhluk itu kan kebiasaan masing-masing saya kira ini istilah seperti itu mau negara maupun agama sama-sama salah gua gua-uanya ini semak semakan nih buat para laki-laki ini sudah dibela nih ya ya iya 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 bahwa gue mohon maaf ya karena tadi kita ya Allah beszpaka dengan tidak ada keributan diantara pendengar nanti ya iya 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 tapi sudah kalau di kota-kota kota-kota besar ya tapi dominan ya di kota metropolitak ini bisa jadi bisa jadi pendapatan istri yang jauh misalnya dulu yang lebih dekat lah ya ini ini kalau gaji mungkin ya kalau gaji dari profesi mereka Ibu Marlin dengan Bapak Wali Kota kalau secara gaji mungkin lebih besar itu tergantung kalau pendapatannya tergantung ilmu masing-masing jadi begini ketika pendapatan istri lebih besar ya suami lebih sedikit maka maksud menurut saya ada tiga supaya rumah tangga tetap pertama yang pertama kedua belah pihak harus memahami dulu hukum agama bahwa berapapun uang yang kita miliki tetap kepala rumah tangganya adalah suami tidak boleh muncul ego karena ini duit saya sekali lebih besar jangan seperti itu satu pahami dulu hukum agama yang kedua istri tapi tetaplah istri yang harus taat dengan suami kita hebat kita manajer kita bos nih kan di luar di rumah tangga itu bosnya adalah suami ingat itu ya jadi ibu-ibu yang pendapatannya banyak ini kan banyak kalau di PT walaupun tidak memilih perusahaan kata-kata atau manajer kadang sekretari sekretari sejaman kecil sebenarnya tapi banyak kaya raya karena disitu banyak uang tipnya saya mendapat informasi seperti itu ya uang tipnya bukan berarti uang naram ya tidak juga dari klien yang mungkin contoh tolong surat ini sampaikan dengan bos ya kadang-kadang tidak langsung kepada bos segera uang sedikit sebenarnya supaya surat itu betul-betul cepat disampaikan itu kan halal dari sisi dihukum ini untuk memperlancar urusan boleh-boleh saja itu yang ketiga biasanya manajer di bank dibatang banyak manajer-manajer yang perempuan manajer hotel perpangkat segala macam sementara suaminya orang biasa-biasa yang pertama suami harus pahami dulu agama supaya tidak terjebak perbuatan yang tidak baik sebab yang namanya uang banyak yang kurang aja tuh bukan hanya laki-laki laki-laki orang bilang kan baik itu ketika tak ada duit ketika banyak duit lain pula tingkahnya perempuan pun sama sebenarnya ya yang kedua pahami kepala rumah tangga itu adalah suami yang ketiga suami harus mampu memantaskan diri kalau suami kita ini manajer bank atau kepala cabang bank maka suami walaupun tak ada duit harus berpenampilan orang hebat juga gitu supaya kita menghargai pakaian kita badan kita tegas dengan anak tegas dengan istri tegas dengan semuanya supaya segar ya jadi seperti itu nah kedua seorang suami harus memiliki kecerdasan yang lebih bukan yang gini yang lebih walaupun tidak sama dengan istri contoh kalau istri katakanlah kerja diperbankan di bidang ekonomi pendapatannya 10 juta suami tak sanggup maka tidak ada apa-apa suami menjadi ketua majid atau ketua ayasan walaupun tak ada duit tapi kepiawayanya keharga dirinya kehormatannya bisa melebihi istrinya nah itu baru dia hati gini orang ini kan akan segan bukan berarti karena banyak uang orang itu akan segan karena dia memang disegani orang lain walaupun kelas kampung misalnya menjadi ketua mesjid tapi di mesjid itu oleh jamaahnya dihormati maka istri pun otomatis akan hormat dengan kita karena kata kuncinya kita dihargai orang bukan karena uang yang banyak kita dihargai orang juga bisa karena prestasi dan akal budi saya kira ketika tiga itu tidak laksanakan suami selesai makanya kita harus meningkatkan di walaupun karisma kita saya kira itu mas caranya baik baik jadi kalau kalau istri pendapatannya lebih banyak boleh nggak dia membantu orang tua dia sendiri tanpa memberitahu suami kan omgir jadi itu betul yang ditanya itu ya jadi itu persoalan memang jadi istrinya karena merasa memiliki segalanya tak perlu izin suami tak boleh nggak boleh juga ya istri kan begini status hukumnya istri itu tidak boleh bekerja bahkan haram pendapatannya ketika suami tak mengizinkan itu jadi misalnya suami ini gajinya 50 juta ini contoh ya eh istri kalau kata suami berhenti kalau bekerja fokus urusan istri nekat kerja juga dapat 50 juta maka istri itu haram makan wali kenapa? karena dia bekerja hanya dengan persetujuan suami adakah yang seperti itu? ada ini contohnya lah kalau dalam mempel menteri mungkin ibu seri muliani kalau boleh kita sebut ya beliau gajinya mungkin luar biasa suaminya luar biasa-biasa saja kan dulu ibu hafifah suaminya luar biasa itu contoh saja kalau ibu malin wali kota ini kan sama-sama orang hebat contoh lain banyak juga ya artinya apa? saya ingin bertegas ya kepada semuanya walaupun gaji istri itu 1 miliar suaminya orang kere-kere sekere-kere ya ketika ingin membantu orang tua tetap harus minta persetujuan saya kira itu walaupun waktu itu kita yang menghasilkan ya betul begitu baik terima kasih Hutan Omriyono sudah memberikan penjelasan tadi kepada peningkat kita bagaimana sikap kita harus membantu orang tua baik itu mertua kita dan juga orang tua kita sendiri harus menghadap koordinasi dengan istri kalau secara hukum tadi laki-laki itu memang sudah kewajiban dia kalau perempuan bukan kewajiban kebaikan kebaikan arahnya ya jadi lebih keamal ya ya betul Ustaz terakhir apa pesan yang ingin Ustaz sampaikan buat suami istri ya yang mungkin mengalami situasi yang sama jangan sampai dia dirimutus gara-gara kita bawa bolanya seperti ini iya 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 terutama yang perlu di dinginkan itu ibu-ibunya iya 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 jadi begini pertama yang harus dipahami dalam hidup berkehidupan itu suami adalah kepala rumah tangga buktinya kakak kalau yang tak mau suami menjadi kakak coba buka lagi kepala keluarga itu tercatat dalam kakak itu siapa kalau memang suami konsekuensinya suami harus bertanggung jawab apapun kebutuhan istri kebutuhan anak-anak suami harus tahu itu yang kedua konsekuensi berikutnya istri harus tunduk ini yang menjadi masalah kan satu sudah lah suami mau jadi kepala keluarganya saja tetapi hanya mau nunjuk-nunjuknya tapi bertanggung jawab pun tidak nah itu kan keliru juga kepada istri konsekuensi dari statusmu adalah bukan kepala keluarga apapun yang kamu lakukan ya dalam bentuk tindakan ucapan dan segala macam haruslah mendapat persetujuan suami dalam hal membantu orang tua suami itu kewajiban tetapi ingat kewajiban kepada orang tua itu bukan satu-satunya kewajiban kewajiban suami juga berkewajiban memenuhi semua kebutuhan istri dan anaknya begitu juga kewajiban membantu orang tuanya memang kalau jika orang tuanya butuh bantuan olehkan itu sebagai laki-laki jadilah laki-laki hebat tugasmu bukan hanya wajib memenuhi istri mau kewajiban istri tapi juga orang tua kalau istri sehari butuhnya 5 juta orang tua pun 2 juta caranya bukan gaji yang diberikan kepada istri biasanya diberikan kepada orang tua juga tetapi caranya cari yang lebih dari itu sehingga orang tua bisa terpenuhi kebutuhan karena itu kewajiban kita kepada istri yang bekerja saya berharap yang satu berapapun pendapatan uangmu berapapun gajimu yang kamu prolek dirimu tetaplah bukan kepala keluarga di rumah tangga bos itu di luar hebat itu di luar di rumah tangga tetap dirimu adalah anak buah dari suamimu seperti itu yang kedua makanya tingkatkan iman istri tingkatkan pengetahuan agama sehingga jadilah istri yang baik khusus suami jika memiliki istri yang memiliki kemampuan lebih termasuk pendapatan tolong dipantaskan menjadi istri yang hebat artinya gini istri yang hebat suami juga harus memantaskan diri caranya bicara caranya berpakaian caranya berpenampilan silahkan suami buat sesuatu yang disegali istri dan orang banyak walaupun uangnya terbatas tadi saya berikan contoh betul keuangan istri mungkin lebih banyak silahkan suami pimpin organisasi pimpin mesjid pimpin musholah atau lembaga tertentu sehingga kita bisa memiliki wibawa tertentu di mana istri dan orang lain biasanya walaupun suami itu pendapatannya banyak tetapi sang suami memiliki kelebihan lain insya Allah istri pada akhirnya akan taat dengan suaminya tapi kalau suaminya tidak memantaskan diri biasanya suami istrinya pun tidak akan turut dengan kita saya kirim satu lagi Ustaz kelupaan kita ini buat mertua buat orang tua kita oke saya berharap kepada para mertua begitu anak kita sudah kita lepaskan artinya sudah diakad nikahkan ya kepada orang tua dari pihak suami dulu ingat anakmu bukan milikmu semata anakmu memiliki tanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak-anaknya kita sebagai orang tua boleh-boleh saja minta sesuatu kepada anak kita tapi ingat anakmu memiliki tanggung jawab juga kepada orang tua dari pihak wanita ingat yang begitu anakmu diakad nikahkan hubunganmu dengan anak hakikatnya putus dari sisi kewajiban yang tidak terputuskan hanya silaturahib dia tidak lagi wajib taat dengan dirimu tapi dia taatnya adalah dengan suaminya saya kira itu cukup jelasin terima kasih Ustaz Boyono sudah hadir di pusat terakhir yang datang mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Ustaz Boyono bisa membuat keluarga semakin agar makasih kami pamit selamat baik kita salam jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati